Akhirnya kabar baik datang yang dimana pelaku Gilang Gimbal akhirnya sudah diserahkan ke pihak kepolisian Gunung Sindur. Ya seperti kalian ketahui baru-baru ini lagi rame soal kabar Gilang Gimbal meninggal. Karena hal itulah netizen mengharapkan pelakunya cepat ditemukan. Nah tiba-tiba hari ini ada sebuah info dari TikTok yang katanya pelaku Gilang Gimbal atau Kebo sudah di kantor kepolisian. Keterangannya bahwa ternyata pelaku menyerahkan dirinya sendiri ke pihak kepolisian bersama ayahnya. Di lain sisi berita ini masih belum jelas benar adanya. Karena dari pihak kepolisian sendiri masih belum klarifikasi menyampaikan apa-apa tentang penyerahan diri pelaku. Apalagi yang memposting ini di TikTok belum klarifikasi atau semacamnya. Namun dari kabar teman-temannya Gilang setelah dicek di pihak kepolisian Gunung Sindur. Ternyata temannya berkata benar adanya bahwa pelaku sudah menyerahkan diri dengan penuh penyesalan. Akan tetapi ada info lain dari salah satu orang di Facebook. Yang katanya sudah ngecek di kapolsek Gunung Sindur tetapi atas nama Luksi atau Kebo tidak ada. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah berita ini benar? Yang membuat kita masih belum percaya pastinya karena masih belum ada sebuah video dengan jelas soal kebo di kepolisian. Dan kita pun tidak bisa menyimpulkan hanya karena satu foto ini. Ya mau gimana lagi? Kita sebagai netizen hanya bisa doakan saja semoga berita ini benar adanya. Dan untuk Mas Gilang semoga diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Nah tiba-tiba si Almarhum ini tadi datang, datang langsung ikut berdua Pak. Di situ saya sempat misail. Tapi tidak bisa juga sempat misail. Saya ngomonglah sama temannya si Pelatuh ini tadi. Minta tolong misail. Tapi dia ngema aja Pak. Tapi dia sempat misail pertamanya. Dia juga tidak bisa misail kan. Malah dibiarkan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.